Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Medkom semua, kita sudah berada di siam, sambut iftar ala medkom.id. Gak terasa kita sudah tiba di hari ke-16 atau ke-17 Ramadan. Bulan puasa yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, meskipun suasana tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi hikmahnya mungkin mudah-mudahan Sobat Medkom semua bisa semakin kusuk karena segala kegiatan dan anjuran ibadah difokuskan di rumah masing-masing. Bulan Ramadan sebagai bulan kemuliaan. Tapi banyak literatur lain juga menyebut syahrul Quran. Ada dua perkara kayaknya yang membawa kenapa Ramadan di syahrul Quran. Pertama mungkin karena memang ada argumen yang menunjukkan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua ada banyak anjuran dari Nabi soal agar umat muslim itu senantiasa komitmen atau istiqomah mendaras Al-Quran minimal selama momentum bulan Ramadan ini. Nah kita di siam kali ini ngobrol-ngobrol soal itu dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sekaligus kawan. Kalau sebagai pedoman tentu kita ketika bersahadat meyakini Islam sebagai panduan hidup kita maka Al-Quran dijadikan pedoman. Yang menarik adalah bagaimana cara menjadikan Al-Quran sedekat kawan. Ini persoalan yang mungkin jadi PR kita karena di momentum Ramadan pun untuk mendaras Al-Quran secara istiqomah, bertadarus Al-Quran secara komitmen, teratur sampai hatam 30 hari itu sangat susah. Terutama kita yang muda-muda yang serba sok sibuk. Biasanya di kampung-kampung atau di sebagian besar orang itu mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu minimal dua kali lah. 15 hari pertama dan 15 di hari berikutnya. Tapi bagi kita-kita nih, saya itu install Al-Quran digital. Di situ ada reminder, kamu harus baca surat ini. Kalau enggak dibaca lanjut, maka akan berhenti di surat itu untuk peringatan setiap harinya. Dan pengumuman untuk saudara semua bahwa di Al-Quran digital saya pengumumannya masih surat Ali Imran dari awal puasa. Ini butuh support, ini butuh tips dari kita untuk saling berbagi soal bagaimana secara menjaga komitmen atau memupuk semangat agar bertadarus Al-Quran dengan tertib, istiqomah, dan komitmen. Beruntung kita hari ini sudah hadir Ustaz Rifkil Asik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami kenarkan dulu ya Ustaz Rifkil Asik itu mengasuh pondok pesantren Darul Quran, Tegal Bubu, Girebon. Pesantren yang memang sebagian besar kurikulumnya difokuskan pada proyekulum. Kalau usul berlalu lanjut, apa boleh tahu lebih lanjut, Ustaz Rifkil Asik atau Ustaz Rifkil Asik ini sudah diperlukan dengan kapit. Nah, bisa tetap sama-sama lagi. Kalau Ustaz Rifkil Asik hafal tidak berlalu plus, kalau kita hafal Ustaz Rifkil Asik 30. Ya, hebat. Tapi setelah tinggal di balik aja. Nanti teman-teman bisa tanya lebih lanjut soal gimana sih cara komitif untuk utama agar harus untuk nanti bulan Ramadhan untuk membuka Ustaz Rifkil Asik. Benar-benar ya, nyewa aksi hubungan antara Ramadhan dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sahabat.com. Terima kasih Pak Sobih Adhan, Pak Uda Garuda, dan Siti Mas Gerti masih ada, Mas Hamishah Makassar. Kalau berbicara bagaimana hubungan dekat atau tidaknya antara Al-Quran dengan Ramadhan, ini memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana Al-Quran jelas tersebut dalam Dalam Nasar Al-Quran, bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadhan. Seperti sabda, seperti dalilnya, firman Allah SWT, syahrul Ramadhan, dan nadi mizinafihi Al-Quran. Dalil nas, baiyina di minatawuf Al-Quran. Ini menjadi landasan betul bahwa memang Al-Quran turun di bulan Ramadhan. Ini adalah sebuah tanda kecil dari bagai, dari ribuan tanda lainnya. Bahwa memang Al-Quran dan Ramadhan adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih, di bulan Ramadhan ini memang lebih terasa spesial bagi Al-Quran dibanding bulan-bulan lainnya. Selain alasan yang paling krusial tadi, bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadhan, tradisi, tradisi Nabi sendiri sebagai panutan kita, ini menghususkan Al-Quran di bulan Ramadhan hatam dua kali. Kalau sebelumnya, kalau bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan lainnya, ini Nabi tidak se-intens ketika menghadapi Ramadhan ini. Bahkan, dalam Ramadhan khusus, Malika Jibril ini mempunyai waktu khusus untuk menyimak bacaan Nabi. Kalau dulu, penyimakan bacaan Nabi ini memang ketika turun ayat saja, tapi khusus untuk Ramadhan ini, disimak seluruh bacaan Nabi dari awal sampai akhir turunnya ayat ini. Jadi ini memang menjadi momen spesial, ditambah para tokoh-tokoh lain di sekitar Nabi, seperti Sohabat, dan lain-lainnya. Ini juga memang ada semacam himmah khusus, ada semacam ketergantungan khusus kepada Al-Quran. Dan nanti kita akan bahas lebih panjang masalah ketergantungan khusus para Sohabat ini kepada Al-Quran. Itu mungkin yang soal. Tapi memang begini, kalau kita orang-orang sekarang kan membayangkan orang-orang saleh itu kan nggak aneh sih Tadarus Al-Quran. Mungkin tiap hari selama sepanjang hayatnya Tadarus Al-Quran. Tapi ternyata dari keterangan Ustaz memang momentum Ramadan ini memang jadi tempat maksimal bertandungan Al-Quran juga ya bagi beliau. Ya, betul. Momen ini memang menjadi tuntutan kalau menurut saya ya. Memang hal-hal semacam ini perlu semacam dipaksa dahulu. Setelah dipaksa nanti akan biasa. setelah biasa nanti akan semacam ketagihan lama-lama. Ini mungkin memang hal-hal baik harus dipaksa dahulu. Zaman orang-orang zaman dahulu yang saya bilang dari awal tadi bahwa mekhususkan waktu untuk Al-Quran di bulan Ramabun ini seperti sekelas Imam Malik sebagai seorang ahli hadis guru Imam Syafiq'i ini beliau sepanjang tahun itu memang mengkhususkan waktunya untuk mengkaji hadis betul-betul dari segala aspek hadisnya. Meneliti tentang perawin, tentang doktor rawin, tentang semuanya mustaholah hadis tetapi khusus di bulan Ramabun sekelas Imam Malik ini memang meminimalisir bacaan hadis untuk memaksimalkan kajian-kajian terhadap Al-Quran. Baik membaca secara literatur dalam artian membaca secara abud kalau kita istilahkan sebagai bentuk ibadah membaca bentuk-bentuk secara fisik ataupun mengkaji tentang kandungan-kandungannya. Sehingga Imam Malik ini membuat semacam khulas khusus, semacam ringkasan khusus ketika bulan Ramabun untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan Al-Quran. Ini salah satu contoh saja ternyata memang para salaf usul oleh orang-orang zaman dahulu ini betul-betul mekhususkan bacaan-bacaannya terhadap Al-Quran. Kalau kita lihat juga di tradisi pesantren kita pesantren terutama pesantren kita tidak usah jauh-jauh duluan di Jawa saja. Pesantren Jawa ini terutama pesantren yang memang berbasis Tafidul Quran ini trawainya memang agak berbeda dengan tradisi-tradisi trawain di tempat lain yang biasanya membaca kalau di tempat lain biasanya membaca surat At-Tekah suruh sampai An-Nas tapi di tempat-tempat tertentu yang memang pesantren berbasis Tafidul Quran mereka memilih untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan di dalam trawain bahkan ada yang satu bulan bisa hatam tiga kali ini artinya kalau satu bulan hatam sekali berarti artinya satu malam satu jus bahkan yang saya bilang tadi bahwa ada yang hatamnya sebulan dua atau tiga kali berarti kalau kita bagi secara matematis ini ada yang dua jus per malam ada yang tiga jus permalam dan bacaannya menurut saya normal tidak terlalu ngebut-ngebut banget ini memang butuh kecintaan dan perhatian khusus bagi para-para orang-orang yang memang betul bisa memaksimalkan momen di bulan normal tahun ini untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran tidak hanya secara literasi bacaan saja tapi di dalam sholat berarti kalau di dalam sholat ini bacaan secara umum tambahan berarti boleh digabung dalam satu paket sholat gitu ya bacaan sholat ini terkantung bagaimana lihatnya ada yang memang menggunakan bacaan sholat ini sebagai bentuk bacaan khusus dalam sholat ada nanti yang ditambahkan secara khusus di luar sholat ini sih kembali ke masing-masing saja menurut saya sifatnya sama-sama ta'abud lah sama-sama ibadah karena memang sesuai konteks dan teks Al-Quran penggerakannya adalah muta'abid didilah wadih jadi memang membacanya saja termasuk sebagai bentuk ibadah yang menarik ini mungkin ada kajian lebih lanjut nggak sih Ustaz soal ini Tadarus Tadarus itu apakah cukup dengan membaca membaca atau memang ada saran lain misalnya kalau yang nggak fasih banget bahasa Arab boleh sekalian nengok terjemahannya karena di ranah ibadah itu seperti apa batasannya ranah ibadah ini memang sesuatu segala hal yang bisa kita menfaatkan terhadap nilai-nilai Al-Quran tidak hanya secara literasi tapi secara esensi dalam artian kalau sesuai sabda Rasul khairukum man ta'alam Al-Quran wa'allamah jadi sebaik-baik diantara kita ini adalah menurut Rasul adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya mengajarkannya dalam hal ini tidak hanya sebatas bentuk bacaan saja tapi mengajarkannya mengamalkannya memberikan contoh secara visual langsung secara realitas kepada orang-orang bahwa Al-Quran juga tidak hanya begitu dipelajari tapi juga diajarkan dan diamalkan dalam artian yang saya bilang tadi kalau menurut Sobih tadi yang katanya sesekali boleh tidak menengok menengok terjemahannya ya ini memang tuntutan untuk kita supaya tidak hanya tidak hanya berhenti kepada nilai ibadah pada bentuk tekstualis atau bacaan saja tadi tetapi kita ekspankan kita kembangkan kepada kajian-kajian naik hari ini banyak sekali majlis-majlis tertentu yang memang concern terhadap pembahasan Al-Quran dari segala bidang yang paling yang paling secara tingkat tinggi yang jelas pembahasan secara tafsirnya namun kalau tadi Mas Sobih menanyakan masalah terjemah catatannya adalah sebelum jauh masuk kepada terjemahan tadi perlu pendamping ketika membaca terjemah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merasa seperti kata dalam tempurung karena mencayikun man la shayikun lahu fa shayikuhu shayikun karena Al-Quran ini sangat krusial sekali ketika ada semacam misinterpretasi salah penafsiran karena hanya bermodalkan terjemah jelas beda antara tafsir dan berjemah terjemah hanya sebatas pemindahan bahasa tapi tafsir adalah pengkajian Al-Quran secara esensial begitu mungkin Mas Sobih halo 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 ya agak tersendap ya lanjut Ustaz ya ya sudah tadi oh saya ulang ya enggak 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 Mas Sobih ini udah Garuda agak tersendap ya mungkin untuk apa namanya biar seru ya diskusinya pengen apa namanya sharing aja start riftil saya tuh bersama keluarga ya kadang-kadang kalau apa namanya ngaji ya karena kita kalau di Ramadan tuh kan punya target tuh biasanya tuh hanya selama satu bulan ya kalau misalnya kayak saya yang mungkin pengkajiannya enggak terlalu apa mendalam dan bacanya juga enggak begitu fasih ya paling tamat khatam satu kali aja itu udah bersyukur banget udah wah banget ya udah wah banget lah pokoknya kalau udah khatam satu kali lah nah itu sebenarnya gimana sih maksudnya apa lebih afdol kayak misalnya kita membaca Al-Qur'annya tersama terjemahannya ataukah harus apa enggak apa-apa gitu kalau cuman menghatamkan aja gitu itu malas mungkin ada step khususnya ya step pertama ya step pertama kita baguskan dulu bacaan kita baguskan dulu bacaan sesuai dengan kaidah tajwid karena ada hadis mengatakan justru ketika kita terbata-bata terbata-bata membaca Al-Qur'an justru kata Rasul pahalanya lebih besar daripada orang yang lancar kenapa ini termasuk motivasi dari Rasulullah S.A.W. tentang orang-orang memang kecondongan hati kepada Al-Qur'an tapi secara lah dia secara tekstualis dia membacanya ternyata belum lancar justru Rasul bilang begitu ini akan mengganjar pertama memberikan pahala untuk membacanya kedua pahalanya diberikan kepada proses pembacaan yang terbata-bata tadi jadi justru dua pahala bagi orang yang secara membacanya belum lancar ini itu step awal berikutnya nanti ketika sudah lancar sambil berjalan bisa bisa dilirik terjemahannya supaya bisa paham apa maksud dari hal yang kita baca apa yang kita baca karena seperti yang saya bilang tadi nilai ibadahnya tidak hanya berhenti pada membatas secara literasi saja tetapi juga bisa paham apa esensi dari ayat tetapi pesan saya adalah ketika membaca terjemahnya ini butuh pendamping supaya apa karena kita harus membedakan apa itu terjemah apa itu tafsir untuk mengerti tentang maksud Al-Quran kita harus belajar tafsir kalau hanya terjemah kita hanya berhenti pada sebatas pemindahan bahasa sedangkan tafsir adalah masuk kepada bentuk esensi dari maksud suatu ayat ini perlu diperhatikan berarti ada apa namanya membaca terjemahan juga harus dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam ya ya butuh pendamping minimal karena itu tadi jadi siapa orangnya yang memang belajar agama tanpa ada pendamping dalam hal ini adalah guru ini maka gurunya adalah syaitan syaitan oh jangan disangka makhluk-makhluk di dunia ini termasuk syaitan adalah lebih senior daripada kita daripada anak Adam termasuk dari rapanya manusia adalah Adam ini tidak lebih senior daripada daripada setan daripada syaitan karena sebelum Adam diciptakan memang syaitan sudah lebih dahulu hidup jadi jangan sangka bahwa mereka juga sangat tehai dalam pengkajian Al-Quran semacam itu ada ada saran gak kalau misalnya kita pengen belajar Al-Quran tapi kita gak gak tahu apa namanya orang yang bisa membimbing apakah ada dalam bentuk musab tertentu yang bisa menjelaskan bahwa oh terjemahan itu misalnya ini 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 gitu lebih detail ya sama ya seperti jawabannya seperti tadi bahwa kalau platform-platform tertentu semacam digital semacam media online atau dan lain-lainnya yang mengandalkan memang jaringan internet semacam itu atau hal-hal yang sifatnya digitalisasi hari ini tentang Al-Quran menurut saya sifatnya hanya kebutuhan sekunder kita harus harus punya skala prioritas dalam hal ini menggunakan kebutuhan primer yaitu adalah seorang pendamping atau guru yang memang bisa bisa langsung kita kita bertanya on time semacam itu tidak mengandalkan media online yang kita belum kenal siapa A nya siapa B siapa C dalam artian kapasitasnya juga belum belum tahu betul jadi kalau mau cari aman kita harus punya skala prioritas dalam penentuan bagaimana pendamping-pendamping untuk masalah keilmuan tadi banyak menurut saya supaya ini juga tidak sebatas Al-Quran saja ya ini relatif semua ilmu agama memang harus di pendampingan khusus ini kan ilmu semua ilmu menurut saya tidak hanya ilmu agama adalah bentuk parsialisme dari nilai-nilai Al-Quran saya rasa tidak ada istilah tidak ada hal dalam Al-Quran tidak tidak ada maksudnya begini saya tidak sepakat ketika orang mengatakan hal tertentu tidak dibahas dalam Al-Quran saya tidak sepakat termasuk ketika orang ada kebicaraan begitu karena dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya global ada yang sifatnya ekskisif ada yang secara umum ada yang secara khusus semua hal terdapat ilmu dalam Al-Quran dalam dunia ini semuanya sudah dibahas kalau kita kecil contoh kecil saya kasih contoh masalah matematik bayangkan matematik itu Al-Jabar itu tahun berapa ya Al-Jabar itu tahun berapa mulai mulai ketemu mulai ditemukan sistem Al-Jabar matematik itu itu secara langsung atau tidak langsung 1500 atau 1600 tahun yang lalu kita sudah dihadapkan pada bentuk pembagian dan penambahan dalam hal ini matematik ada sebuah ayat berbunyi matalul lazina yungfi'u na'amwal lomfi' sabirillah hikamata dihabbah ambatan sab'asana bilafikul disumbu atum itu habbah jadi bayangkan 1600 tahun yang lalu belum ada kodifikasi matematik dalam kehidupan pendidikan saat itu dimana masih zaman jahiliya tetapi sudah ada pembahasan bahwa sodakoh itu ketika satu sodakoh itu pahalanya sama seperti satu buah satu buah menumbuhkan satu pohon kemudian satu pohon ini menumbuhkan tujuh cabang tujuh cabang kemudian setiap cabangnya menumbuhkan seratus buah ini kan matematis sekali secara hitungannya berarti satu dibanding satu sama dengan 700 coba ini kan tujuh satu dikali tujuh tujuh kali seratus menjadi tujuh ratus ini kan matematis sekali meskipun hari itu belum ada kodifikasi tentang perhitungan matematik itu contoh kecil jadi banyak perumpamaan-perumpamaan yang perlu digali oleh sobat medkum semua sehingga nanti himah atau semangat untuk bertadarus al-quran itu mungkin akan naik terutama di jadi kalau hari ini kita menunggu barangkali ada teman-teman yang di forum ikut menanyakan silahkan sambil aku juga sebenarnya pengen nanya ke Ustaz Asik sambil menunggu teman-teman nanti gabungnya lihat paling gampang ini malesnya luar biasa apalagi puasa ini kan pengennya tiduran atau ya paling menghabiskan waktu di ponsel mungkin ini bagian dari keberhasilan tadi Ustaz bilang setan dalam menggelayuti kita untuk males-malesan itu tips paling strategis dan gampang untuk melawan itu gimana sih sebenarnya tips paling gampang apa ya memang males itu bawaan manusia saya juga sulit untuk melawan males tapi itu tadi bisa karena karena biasa jadi memang harus harus dengan metode-metode tertentu pertama ya kita dipaksa kemudian setelah dipaksa ini juga nanti lama-lama akan terbiasa memang harus dipaksa dahulu lah kalau tidak dipaksa akan sulit memang yang minimal itu tadi merasa butuh merasa butuh dengan Al-Quran terlebih kita bisa memikirkan 11 bulan sebelumnya ini memang dikobro dalam sebulan terakhir ini saja dan memang betul ada ketika ada pertanyaan kenapa sih Ramadun cuma sebulan ini kayaknya pertanyaan agak sok-sok banget nih kenapa Pak Tan sebulan cuma sebulan cuma sebulan kalau penuh dalam satu tahun kita akan akan banyak hal wah ini sengaja Allah menciptakan Ramadun yang spesial hanya sebulan ini supaya yang sedikit ini dalam perhitungan-perhitungan tertentu memang bisa dimaksimalkan kalau kita sebulan kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan waktu sebulan ini paling kita batar-batarnya seminggu pertama saja semangat rawit puasa juga sudah dirasakan seperti hari biasa memang ini bentuk kemalasan kita harus kita akui jadi salah satu tipsnya adalah harus merasa butuh dan biasa betul-betul terbuka fikirannya bahwa sebulan ini adalah ada satu malam yang memang ada satu malam yang memang lebih baik bentuk ibadahnya daripada seribu bulan lain kadang-kadang kalau kita membaca sebatas psikologi Quran ini kalau kita lihat dalam surat Al-Qadr inna angzalna hufi laylatil khodar kalau kita bahas ini kan termasuk kayak tentang laylatil khodar ya tentang malam turunnya tentang waktu digembur-gemburkan maksudnya dikatakan sebagai salah satu malam waktu turunnya Al-Quran ini kalau kita melihat secara psikologi Al-Quran saya kebetulan pernah belajar kepada Prof. Quresh kebetulan juga pernah belajar kepada Ibu Najwa Syihab dia mengajar tentang sekolohi Kurta membahas tentang bagaimana Allah ini senengnya kok tebak-tebakan ya ketika membahas malam lain yang adanya hanya pada bulan Ramadan bayangkan kalau kita membaca satu ayat malam itu ketika ketemu dengan kesempatan malam lain ini sama kita membaca sepanjang seribu bulan namanya secara secara fakto'il secara pahalanya secara kesempurnaan ibadahnya jadi kalau kita bahas menurut beliau kok senengnya Tuhan ini menghentak-hentak kenapa sih tidak digatakan langsung saja bahwa malam itu adalah malam laylatul kodal semacam itu ini kan memberi semacam pancingan tertentu secara psikologi bahwa supaya kamu beribadah full full satu bulan itu untuk mendapatkan satu malam yang sangat spesial itu bahkan ya masih diberi masih diberi taksis masih diberi kekhususan bahwa malam laylatul kodar turun di 10 hari terakhir itu masih mending jadi teka-tekinya agak-agak dibongkar sedikit semacam itu inilah itu mungkin jadi kepastiannya cuma ramadhan gitu bahwa laylatul kodar memang ada di bulan ramadhan jadi tadi salah satunya bagaimana untuk menumbuhkan nilai nilai ibadah supaya tidak malas tadi kita harus sadari betul bahwa memang momen ramadhan adalah momen yang sangat spesial ditambah di dalam ramadhan ada yang jauh lebih spesial dan paketnya kumplit pangkat ramadhan tadi sudah ramadhan adalah spesial bahwa segala amal perbuatan kita dilipat gendakan di bulan ini beribadah di bulan ramadhan tidak lebih pahalanya jauh lebih besar dibanding di luar ramadhan padahal sedangkan di dalam ramadhan ada satu malam yang sangat spesial tadi yang berhitungan sama dengan seribu bulan di bulan lain kan berarti luar biasa kalau kita sadarkan secara bentuk kesadaran akal sehat bahwa ya sangat rugi ketika tidak bisa memanfaatkan momen yang sangat spesial ini ya menarik sekali Ustadz ngomongin soal lain yang terkodar mungkin kita nanti kembangin di berikutnya sebelum ini ada ada pertanyaan nih Ustadz di di sosial mamad namanya simple banget nah dalam membaca Al-Quran kan ada ketentuan-ketentuan nih di di Al-Quran contoh paling gampang soal ayat sajda ketika tadarus itu apakah kita mengerjakan perintah sujud dari ayat atau biasa aja yang yang kedua katanya pengen tahu sih lebih lanjut soal riwayat ayat sajda itu silahkan ayat sajda biasanya dilambangkan di Al-Quran ada tulisan semacam masjid semacam itu gambar kubah gambar kubah ini memang para amalan-amalan sunah amalan sunah tapi ada yang mengatakan sunahnya disini semacam sunah takriri sunah takriri itu dilakukan setelah zamannya nabi bukan zamannya nabi melihat sahabat nabi tidak melarang diamnya nabi semacam takrir jadi sunahnya memang ketika ada sunah di dalam sholat ada sunah di luar sholat ketika sunah di dalam sholat ketika yang paling gampang adalah ayatnya suratnya surat-surat di akhir ayatnya itu ketika selesai ayat ini kita disunahkan untuk sujud namanya sujud tilawah tilawah di dalam sholat tadi tidak langsung melakukan ruku tapi sujud dahulu kemudian berdiri pada posisi sebelumnya lagi ini ketika di dalam sholat bacaannya sama sajadah wajiali khalakahu wasawarahu wasyak wasam'ahu wasawarahu kihawli lakuwatihi nah halalakut jadi bacanya semacam itu tapi kalau pertanyaan di luar sholat ini saya sanatnya dari guru saya ketika mendapati bacaan sajadah disunahkan bersujud dan ini sujudnya juga niat dulu jadi ketika wasjud wakad ini contoh di luar sholat ya wasjud wakad dari ketika selesai langsung niat sholat niatnya sujud kilawah lakwa itu an'as sujud kilawah sunnah kalin ta'ala Allah wakbar sujud membaca tadi sama sajadah wajiali ilahi rihihi sampai selesai membaca ada yang mengatakan sujudnya dua kali dengan diantara dua sujud ada yang mengatakan juga sujudnya sekali setelah itu tutup langsung salam ada yang lebih ringkas lagi cukup membaca ketika wasjud waqadarib subhanallah walhamdulillah walah ilah alhamdulillah waqadbar dijadikan sebagai tambahan ada cerita di belakang ayat sajidah setahu saya itu tadi takriria sifatnya nanti kita bisa gali lagi semacam ini jawaban-jawaban dari sementara sifatnya takriria takriria itu tadi hanya sebatas ketetapan rosul dalam artian kalau orang hari-hari ini sering mengatakan semacam bid'ah bid'ah dan lainnya bahwa bid'ah itu betul sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi tapi nabi juga ada namanya sunnah dibagi menjadi tiga ada sunnah takriria ada sunnah fi'aliyah sunnah kauliyah dan sunnah takriria setahu saya ini takriria nabi sendiri tidak melakukan tetapi melihat sohabat melakukan ayat sajidah tadi nabi hanya diam diamnya nabi ini sebagai bentuk takrir sunnah takriria atau dalam contoh lain seperti kobliya maghrib nabi ini tidak melakukan tapi melihat sohabat melakukan nabi hanya diam mungkin tidak melarang sohabat melakukan dan tidak melarangnya nabi ini bisa dijadikan sebagai sunnah macam itu ada lagi nih istad dari Riyad Sulawesi soal soal ini soal apa teknik membacanya teknik membaca itu berpengaruh gak sih di pahala Tadarus apakah karena tamadanya satu bulan bisa dua kali sehingga cepat atau dengan makin mendayu-dayu makin merdu makin bagus juga silahkan kita kembali kepada kapasitas kita dulu kalau memang membacanya sudah sudah lancar dalam kaedah Tadjudi itu ada ada kalau tidak salah ada tiga tingkatan cara membaca Al-Quran ada halder ini cepat ada tawasut sedang ada tartil yang memang cenderung lebih menerapkan kaedah Tadjudi bukan berarti yang halder yang cepat bukan berarti yang tawasut tadi tidak tetapi mungkin lebih bisa diresafi secara maknanya mungkin pahalanya kalau bicara pahala sifatnya mutasyabihat kita serahkan kepada khusus Allah yang penting kita baca saja tapi kalau masalah masalah bentuk dakwahnya tadi memang lebih diterapkan kepada waratil Qur'ana Tadjudi tadi tafsir dari waratil Qur'ana Tadjudi ini membacanya secara perlahan tapi membaca secara kaidah Tadjudi dalam Jazariah itu disebutkan jadi ketentuan membaca Al-Quran ini memang tidak bisa dilepaskan dari kaidah Tadjudi siapa saja membaca Al-Quran secara di luar kaidah Tadjudi ini mendapat dosa semacam itu kemudian akhirnya muncul pertanyaan lagi apa ada hal yang tidak ada hal ada hal yang bisa menghapus dosa bagi para pembacaan Al-Quran yang tidak melalui kaidah Tadjudi apa itu senantiasa dengan belajar tadi ruksohnya ruksoh dari ruksoh itu dalam artian keringangan dari orang-orang yang membaca Al-Quran tidak dengan kaidah Tadjudi dalam artian tidak mendapatkan dosa tadi salatnya hanya satu yaitu dia senantiasa belajar terus dengan belajar terus menggali tentang bacaan Al-Quran tadi dia membaca akan mendapat dua pahala pertama pahala membacanya kedua pahala kesulitan dia membaca angkuran secara kaidah Tadjudi jadi justru disyukuri harusnya semacam itu tapi saya sarankan secara tartil saja lebih enak didengar yang penting secara kaidah Tadjudi sedikit terpenuhi perlu para audiens ketahui Mas Sobih ini juga salah satu setahu saya salah satu alamik pesantren yang memang menekankan berat terhadap kaidah Tadjudi diaulnya alumni kempek jadi jangan disanggap bahwa host kita ini juga oke kita lanjut tadi ada oh tadi ketuker ternyata Mas Otto tadi yang nanya itu ini nih yang Ria dari Sulawesi aduk itu masih jauh ya tapi udah buram gini buatannya mana tadi Ria Ria di Sulawesi oke yang penting diperhatikan dalam membaca Al-Quran agar enak enggak kaku lancar enak ini mungkin bacanya plus yang dengerin juga enggak tanda kutip terganggu tidak membosankan tipsnya ya supaya yang mendengarkan ini ya memang kita hari ini siapa sih yang tidak yang tidak merasa terhibur dan merasa keconjongan terhadap seni atau bahkan kita musik lah katakan saja musik musik ini yang jadi lepas dari sebuah nilai note ya ada tinggi ada rendah ada rendah sekali ada tinggi sekali ada sedang ini memang salah satu seni yang salah satu bentuk bentuk apa ya hiburan kita memang semua orang saya yakin ketika mempunyai nilai seni mempunyai nilai seni semua akan terhibur dengan namanya musik dalam artian musik tadi yang saya bilang tidak bisa lepas dari tangga nada atau note tadi dalam artian kita juga harus bisa apa semacam kalau istilah saya muktaadol hal menyesuaikan diri dengan audiens kita barangkali contoh lagi di atas membaca Al-Quran kita juga harus menyesuaikan diri dengan para audiens apa sih maunya mereka ini ternyata maunya mereka ini bagaimana supaya Al-Quran ini ter-delivery tersampaikan pesannya secara baik salah satunya dengan menggunakan kaidah-kaidah lagu tertentu kalau kita hari ini kan ada kunci yang sudah patah semacam nahawa ada apa lagi namanya hijaz ada juga apa lagi ya banyak lah ada hijaz ada nahawan ada lain-lainnya lah atau yang yang sangat yang sangat familiar hari ini ala ala ini juga memang tidak wajib memang tidak wajib tetapi itu termasuk dari kebutuhan kebutuhan setelah kaidah tajwid tapi awas ya kadang-kadang orang-orang tidak mempunyai skala prioritas tadi jadi yang lebih diunggulkan lagunya tetapi meninggalkan kaidah tajwid ini ini juga perlu dihindari yang pertama penerapannya yang jelas tajwid setelah tajwid beres baru penerapan supaya nilai dakwahnya lebih gampang tersampaikan ini salah satunya menggunakan lagu-lagu yang enak aja jangan padu jangan-jangan asal lurus aja suaranya suaranya gak enak soal kapasitas soal kapasitas dan soal sekalang prioritas sadar betul kita suaranya pas-pasan ada kepentingan mendaras Al-Quran kira-kira hanya cuma cakap-cakap kecil atau harus disuarakan atau ada ketentuan tersendiri gak sih sebenarnya terbaik salah kalau disuarakan tergantung kebutuhan kalau kebutuhannya untuk personal kita suarakan sekeceng-keceng juga gak masalah tapi kalau memang kebutuhannya untuk komunal ini kita harus tahu diri jangan sampai justru Al-Quran ini menjadi minus gara-gara yang bacanya ini malah iya kan kalau kita dalam kaidah-kaidah susit kan jangan sampai sesuatu yang baik malah justru diangkat tidak baik oleh orang gara-gara penyampaian yang tidak baik kita harus punya skala harus bisa mengatur bagaimana bagaimana psikologi orang yang akan kita dakwai semacam itu sama seperti suara-suara speaker di musola juga kita harus tahu jam-jamnya pada jam tidur padahal enak suaranya bahkan enak suaranya tapi jam-jamnya tidak pas ini kan akan justru mengganggu pada ketenangan masyarakat yang sedang beristirahat ini juga yang perlu dipertimbangkan serba salah serba salah memang liatnya memang baik tapi kenyataannya tidak sesuai dengan respektasi lain juga akan kontraproduktif nantinya jadi jangan jangan sampai Al-Quran dinistakkan oleh orang hanya karena kita kurang strategi untuk menyampaikannya kurang mawas diri oke sebelum nanti kita dilempar ke forum lagi nih satu lagi ada Kiki dari Jakarta Ustaz gimana tuh kalau di video-video imam-imam sholat itu membaca Al-Quran sampai nangis sampai agak terganggu terganggu dan boleh tanda kutip jelek seperti apa kalau dilihat memang ada beberapa hadis mengatakan kelebihan orang-orang tertentu setahu saya bukan pada membaca Al-Quran tapi pada ketika doa ketika doa itu memang ada ada tuntutan bukan tuntutan sebenarnya sebenarnya bukan tuntutan karena tidak semua orang bisa menangis ada memang fadu'i lebih ketika bisa menangis dalam doa kalau kita komparasikan kalau kita cocokologikan apa ya semacam Al-Quran juga di dalamnya banyak doa terkandung seperti Robbana itu kan banyak sekali banyak sekali rangkaian dari 21 sampai 230 ini tapi tetap bahwa Al-Quran tidak ketika membacanya dengan menangis justru merusak salah fudnya Al-Quran menurut saya ini justru menjadi makhluk menurut saya karena tidak ada tuntutan menangis dalam Al-Quran dengan doa sekalipun dengan dalam dia sudah merusak 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 khusyuhan bersolat memang mungkin dia karena saking khusyuknya saking contoh ketika ayat adai tentang ancaman neraka tentang ancaman neraka digunyikan karena saking fahamnya saking dia fahamnya dengan Tuhan sehingga merasuk ke jiwanya bahwa dia ketakutan ketika akan masuk dalam neraka semacam itu dengan ancaman masuk dalam neraka dengan cerita tentang kiamat surat apa ya surat wakil ini kan tentang bercerita tentang keadaan kiamat semacam itu saking takutnya membaca wakil ini menjadi bergetar hatinya ketika dalam sholat justru orang menangis ketika tangisannya ini merusak bacaan 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 Al-Quran dalam sholatnya ini menurut saya justru tidak baik jatuhnya bahkan kalau dalam saya pernah ngaji salah satu kitab kitab kalau tidak salah kitab fathul mu'ain ini membunyikan suara di luar fardu di luar rukun kauliyah rukun kauliyah itu adalah fatihah akhul kulikhram yang tidak disunahkan dalam Al-Quran dalam artian kalau surat seperti surat Al-Kafir ini kan memang disunahkan dalam bacaan Al-Quran kok membunyikan suara di luar rukun kauliyah dan di luar kesunahan kesunahan lainnya ini bisa membatalkan sholat dalam artian menangis kan bisa bukan seperti bersin atau batuk yang tidak bisa kita higit kalau bersin batuk bisa dimakut tapi menangis ini kan bisa kita antisipasi bisa menahan diri untuk menangis jadi kalau menangis justru mengeluarkan banyak suara di luar tuntutan-tuntutannya ini menurut saya kurang baik betul khusyuknya dapat tapi kekhusyukan ini ketika justru merusak tatanan-tatanan rukun kauliyah tadi menurut saya justru jatuhnya tidak baik mungkin itu itu quote terbaik hari ini adalah tidak semua orang bisa menangis jadi kalau pengen nangis seperti Kang Uda juga mungkin sebelum sholat ingat mantan dulu kalau pas doa ingat mantan dulu supaya ternyata nangisnya ini gara-gara mantan bukan gara-gara dia berdoa kita masih tunggu ada peserta forum yang mau sharing barengkali sebenarnya ada saya dari terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cakap boleh buka videonya Biar kita cakap-cakap Iya Hostnya yang non-aktif kan Hostnya yang non-aktif kan Mungkin dari admin Ya Ya begini Ustadz Silahkan Mas Harga Masyarakat pada umumnya itu Atau masyarakat awam itu Kurang apa ya Kurang ini Bukan salah tapi kurang tepat Ketika menganggap bahwa Membaca Al-Quran itu Di bulan Ramadhan itu Diutamakan Kuantitasnya Maksudnya Itu masyarakat pada umumnya Memburu berapa kali dia harus Rekam Dua-dua kali Merasa bangga kan Padahal Harusnya kita itu Di bulan Ramadhan Kita Tadaburi Al-Quran Bukan cuma membacanya Betul Mungkin kalau Ini ada yang Bisa sampai dua Sampai tiga kali Mungkin bisa dibagi Satu Satu Ramadhan sampai sepuluh Mungkin bisa tamat Dengan Tadaburi saja Mungkin selain Bisa disandingkan Membaca Sambil Mentadaburinya Dengan Sandingkan dengan Tafsirnya Tafsirnya Mungkin Yang pertama Yang kedua Mungkin selama ini Di media sosial itu Kebebelasan Menurut saya Dengan kondisi Kondisi Apa Ada beberapa Ustadz Yang Di media sosial Baik di Youtube Apa segala Itu Secara pulgar Mempertontonkan Apa Pertentangan Ustadz Ustadz ini Mengatakan ini Besok lagi Ada Ustadz yang muncul Tidak begitu Dia Tantang itu Di konfrontasi gitu ya Iya Ini Sekira Menurut saya Secara pribadi Dalam hal Keimbangan agama itu Sudah Tidak ini Menurut saya ya Menurut saya Bagaimana itu Agama hari ini Itu memang Macam-macam Ustadz Konfrontasi kayak gitu Kemudian soal tadi Kualitas apa kuantitas Yang mesti Kejar Soal tadi Iya Terima kasih Mas Memang Banyak Sudah pernah Saya berkumpulkan Dengan Mas Sebelumnya Ini masalah Kualitas Kualitas Jelas Kita mengejar Kualitas Dalam artian Begini Ada Contoh-contoh Yang sudah disebutkan Semacam Tadi Muhammad Bulan Ramadhan Menghatamkan Sekian kali Sebulan Sebulan sekali Terus dalam akhir Ramadhan Jelang wafatnya Baru dua kali Dan lain-lainnya Terus semacam Imam Syafi'i Sebulan itu 60 kali hatam Ada juga Ada juga Bahkan cerita Dalam surat Kitab Atibyan Itu Sebelum saya Kejawaban Angusaran ya Saya ceritakan dulu Sebelumnya Dalam Kitab Atibyan itu Ada membaca Selesai Sulat Maghrib Dia membaca Mulai dari Sulat Al-Fatiha Masuk waktu Isya Dia selesai Surat An-Nas Ini coba Secara perhitungan Secara perhitungan Waktu kan Waktu maksimal Maghrib Sampai Isya kan Berapa? Satu jam maling ya Standar waktu kan Berapa satu jam Tapi kenapa Dalam Keterangan Kitab Atibyan ini Ada yang membaca Hanya satu jam Selesai 30 juz Ini bagaimana Seperti Mas Hamza Tanyakan Masalah kualitasnya Bacanya bagaimana Apakah ini sama Seperti rekor Keraweh Yang viral itu Yang 30 Yang 20 rukaat Hanya 6 menit Lebih cepat menurut saya Tetapi itu tadi Ada sebuah ayat Menyampaikan Jadi barang setiap orang Menyibukkan diri Dengan Al-Quran Allah akan beri baginya Lebih dari pemberian Daripada orang-orang Yang minta-minta Dalam arti orang-orang Yang berdoa Jadi orang-orang Yang menyibukkan diri Dengan Al-Quran Tanpa berdoa sekalipun Ya Tarafnya sudah Melebih orang-orang Yang berdoa Dalam arti Memang Ada ruang lingkup Waktu yang memang Tidak bisa Tidak bisa Dijadikan standar Bagi orang-orang Yang menyibukkan diri Dengan Al-Quran Ceritanya zaman dahulu Ada seorang nenek-nenek Ya ini Cerita-cerita Jazira Arab Ada seorang nenek-nenek Yang memang Setiap harinya Menyibukkan diri Dengan Al-Quran Terus Suatu hari Kita gambarkan Dia melakukan perjalanan Dari Jawa Timur Sampai Jakarta Perjalan kaki Dari Jawa Timur Nyampai Semarang Ini Ada rombongan Berkuda Dengan segala Kelengkapannya Bertemu nenek-nenek Tua ini Nek mau kemana Saya mau ke Jakarta Loh kok jalan kaki Ayo kita ajak Kita masih kosong Ini buddhanya Masih kosong Perjatinya masih kosong Oh enggak usah Saya mau jalan kaki aja Ini bener Yaudah gak apa-apa Yaudah Jalan ya Ditinggal Ditinggal Tadi kita temui di Semarang Sampai pekalongan Tentang lagi nenek ini Itu kok ada orang-orang tua lagi Di depan kita Ya siapa itu Tentangnya nenek yang tadi Yang kita ketemu di Semarang Loh nenek apa ada di sini Loh enggak tahu Saya Nenek Apa terbang atau bagaimana Enggak Enggak tahu Saya cuma jalan kaki aja Yaudah nenek Kita tawarkan lagi Barang kita Yang mau ke Jakarta Kan iya Enggak Saya mau jalan kaki aja Lanjut lagi Ternyata sampai Cerbon ketemu lagi Nenek itu lagi Ini berarti Dalam taraf tertentu Memang kita harus mengakui Allah juga memberikan So-to-il tertentu Kepada orang-orang Yang memang menyebukan dirinya Dalam Al-Quran Ini real ceritanya Tapi ini Si nenek-nenek ini Bukan Sangky Yang berjajar Itu urusannya Mas Uday Oke lanjut Jadi itu ya Semacam Fadoilnya Kita bisa Mendapati Bagaimana cerita-cerita Sarafu Soleh Tentang keutamaan Orang-orang Yang memang Betul-betul Mengfokuskan dirinya Padahal Al-Quran Baik secara bacaan Secara ta'abud Baik Itu juga Kajian-kajiannya Mulai-lain Mengenai Bagaimana Kualitas-kuantitas tadi Maksud saya adalah Contoh-contoh Para Salafu Soleh Seperti Musyafi'i Yang sebulan Bisa 60 kali hatama Atau kita dengar Yang belum Yang jangan terlalu Jangan terlalu jauh Di Banten itu Mbah Dim Itu terawainya Satu hari Hatam loh Bayangkan Ya satu malam Hatam Mbahnya gimana Ya gimana coba Jangan jauh-jauh Yang deket dulu Dengan kita Tempatnya dekat Orangnya juga Belum terlalu jauh Seperti para Sohabat Mbah Dim itu Wakilnya Katasari Santrinya itu Memang Satu malam Hatam Satu hatam Mentraweh itu loh Bukan dalam Bacaan biasa Ini coba Kalau kita simak Bagaimana Ya saya sering Kebetulan Saya Adiknya Mas Sobih Juga memang Nyantri di Pesantren Tafin Rekor Rekor sepanjang Semaan 30 Jus itu Simaan 30 Jus itu Baca Quran Disaksikan Disimak oleh Teman-temannya Itu rekor Di tempat saya Itu Mulai subuh Selesai itu Jam setengah Tiga Ini hanya Dipotong Istirahat Makan Dan sholat Saja Berapa jam Silahkan Dikalkulasi sendiri Bagian-bagiannya Berarti Satu jus Berapa Dalam artian Orang-orang yang Begini Ini Memang Yang sudah Melewati Batas Kualitas Dalam artian Kualitasnya Sudah terlewati Sehingga Mengejar Kuantitas Sehingga Pertanyaannya Bagaimana Yang secara kualitas Masih belum mumpuni Kejar kualitas Dulu Jangan terburu-buru Mengejar kuantitas Jadi Makan Nabrak-nabrak Segala-galan Iya Memang kita Seperti orang Belajar mobil Kita Kita jangan terlalu jauh Ke McLaren Atau motor Jangan terlalu jauh Ke Rossi Memang mengejar Mengejar Kuantitas Satu lap Itu Berapa kali pun Ternah Kalau kita ini Tarasnya Naik motor ini Iya Kanan Belok kiri Ini kan Kita kan Kualitasnya Masih belum Jadi pertama Tarasnya Adalah Jadi Saya ulang lagi Kata-kata Sekala prioritas Kita prioritas pertama Adalah Mengejar kualitas Dulu Orang-orang Yang saya sebutkan Tadi Bahwa Mereka sudah Hatam dalam hal kualitas Sehingga mengejar Kuantitas Kalau kita hari ini Ya jangan 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 berpikir secara Textbook thinking lah Jangan berpikir secara Secara harfiah saja Kita tetap Mengedepankan Kualitas dahulu Kualitas sudah selesai Lalu mengejar kuantitas Fenomena Ini Fenomena Konfrontasi Konfrontasi tadi Selagi Perbedaannya memang Berdasar Menurut saya Ini sebagai bentuk Rahmar Rahmat tapi Dengan cara penyampaian Yang baik Ada yang memang Betul Paham bahwa Perbedaan tadi Sebagai rahmat Tapi cara penyampaian Tidak baik Ini juga rahmat Menjadi hilang Jadi kasih sayangnya Menjadi hilang Rasul Rasul seringkali Rasul seringkali bilang Khayrukum Titik 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 Khayrukum titik 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 Khayrukum titik Jadi yang sebagai khayrukum Mana sebenarnya Rasul Lagi-lagi khayrukum Ilahi Khayrukum Begini Begini Bagua Sebaik baik dari kamu adalah Bla 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 Sebaik dari kamu adalah Bla 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 Sebaik kamu Ini kan jadi Ternyata Rasul sebenarnya Siapa sih yang terbaik Rasul juga membaca Psikologi Psikologi Target dakwahnya Ternyata ya Tidak semestinya Secara teksualis A dikatakan A B dikatakan B Untuk dapat ke A Lewat B dulu Untuk masuk ke C Ternyata lewat B dulu Jadi Konfrontasi semacam tadi Memang Salah satu bentuk Kekurangan dari para Dari para Pendakwah Untuk bagaimana bisa Bersifat Atau bersikap Secara rahmat Kepada bentuk perbedaan Jadi perbedaan jelas Sudah ada Sudah zaman Zamannya Nabi Adam Bahwa Jelas sekali Malaikat Itu Mengajukan Eksepsi Terhadap Firman Allah Mengatakan Ketika akan Ciptakan Khalifah Di muka bumi Wa idhqala Rabbukalil Malaikati Inni Ja'il Bil'arad Di Khalifah Nah eksepsinya Malaikat protes Buat apa Tuhan Kita ini kurang apa sih Sama Sama Panjenengan Kita ini sudah bersujud Menuruti perintah Engkau akan menciptakan Orang yang secara Track recordnya itu Sudah ada Abuljan Yang pernah WSRI Kuddimah Senang berperang Dan bertumpah Jadi menurut saya Perbedaan itu Adalah sebagai Bentuk Lahiriah Yang Segala Menjadi Menjadi Bukti sejarah Dari penciptaan Pertama manusia Juga Sudah mengalami Perbedaan Oke Jadi selagi Dengan rahma ya Tidak masalah Asal berdasar ya Mas Hamzah Yang Yang bermasalah Adalah ketika berbeda Tapi tidak berdasar Ini atas Egoismenya saja Ini yang bermasalah Menurut saya Oke Ustaz Begitu Mas Hamzah Mas Hamzah Ada tanggapan lagi Tingkat Barang Dali Ya itu tadi Yang Yang dipertontonkan Kan yang kita lihat Belakangan ini Agak vulgar ya Dalam Ya Nah itu yang Kalau Ya yang Yang kami sayangkan Nah Mudah-mudahan Medkom Dan lain-lainnya ini Tidak hanya Mengejar rating Tapi Bisa Berpikir secara substansial Hari ini kan begitu Hari ini memang Kebutuhannya Mengejar Adson Mengejar rating Dari lain-lainnya Ini Tidak salah Secara Secara hukum-hukum Media Tetapi Caranya yang Dijakkan Tidak Mempertongongan Kontradiksi Oke Sebenarnya masih Banyak yang ingin ditanyakan Ke Ustaz Rifkil Cuma Waktu Membatasi Untuk episode Siang kali ini Mungkin ada closing statement Dikit Ustaz Untuk soal Tadarus ini Ramadhan Ramadhan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan Masuk di bulan yang sangat mulia ini Bulan Rahmah Bulan Ampunan Bulan Dilenggunya Para Iblis Bulan Ditutupnya Pintu Neraka Ini Agar supaya Bisa kita manfaatkan Seperti tema hari ini Tentang Mengeras Al-Quran Mengeras Al-Quran Ini tidak hanya Berarti pada bentuk Pembacaan secara Lakdia Secara bentuk Bacaan saja Tapi juga Kita lanjutkan Kepada Pembahasan Pembahasan Pada Pada Pentafsirannya Pengkajian Dan lain-lainnya Supaya Apa nilai-nilai Yang tertanam dalam Al-Quran ini Tidak hanya berhenti kepada Laita Amput Pada bentuk Pembacaan saja Tapi kita bisa faham Bagaimana Dari kandungan dalam Al-Quran Saratnya satu Kita Harus punya Pendamping Dalam proses Pengkajian Al-Quran tadi Jangan sendirian Minimal Mempunyai guru Guru yang jelas Sanatnya Guru juga harus Harus punya Harus punya standaritas yang jelas Tidak hanya guru Yang kita anggap Secara bentuk emosi saja Hanya kecendungan politik Misalnya Semacam itu Ini adalah bentuk Kesalahan yang fatal Memilih guru Atas kecendungan Kegiatan politik Tetapi Guru yang jelas Kualitasnya Yang jelas Sanatnya Bersambung Sampai Rasulullah Yang bisa dipertanggungjawabkan Untuk Kita Dan anak Sampai kita nanti Mungkin itu pesan saya Pak Sobe Terima kasih Pak Uda Garuda Terima kasih Mas Uda Dan para audiens tadi Yang telah bertanya Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bisa memberikan manfaat untuk kita Kalau ada kata-kata yang salah dari saya Silahkan dikoreksi Saya akan terima Dengan sepatan dada Terima kasih Kalau ada yang benar Pastikan dari Allah Mereka dari kami Mas Sobe Terima kasih Ustaz Rifkil Asik Atas kesempatannya Betkom sudah berapa kali Montak Itu baru keturutan sekarang Terima kasih Beliau terlalu Sebenarnya Terima kasih Mas Hamzad Di Makassar Terima kasih Mas Uda Di situ Di mana Nggak tahu Mbak Ria Di Silawesi Kemudian Mas Oto Di Jakarta juga Ada beberapa teman-teman Yang pertanyaannya Belum tersampaikan Mohon maaf sekali Kita besok Berjumpa lagi Di program yang sama Siang Sambut iftar ala Meton.id Kali ini kita akan Ngobrolin soal Fikih Bersama Ustadz Alhafid Kurniawan Beliau adalah Redaktur dari NU Online Kita ngomong Fikih itu apa sih Dengan tema Fikih kuasa Rumit nggak sih Nah mungkin Metodenya agak berubah Dari episode sebelumnya Untuk mau Gabung di forum Silahkan registrasi dulu Di nomor HP Silahkan catat 081-524-359-149 Oke sobat men Kemudian semuanya Terima kasih banyak Kita berjumpa lagi Di siang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asistan Sama-sama Masih recording itu Gampang